Hai semua, di video kali ini saya mau membagikan resep puding kekinian terbaru Puding ini tampilannya sangat menarik banget dan bikinnya juga sangat mudah ya Selain tampilannya yang menarik, puding ini rasanya juga enak banget Nah jika kalian penasaran bagaimana cara bikinnya, silahkan simak dan tonton videonya sampai selesai Pertama-tama siapkan 7-8 keping biskuit Oreo Jika mau lebih ekonomis, boleh juga pakai biskuit Goriorio Nah jadi ini biskuitnya kita hancurkan menggunakan tangan seperti ini Jika sudah, kemudian ini bisa disisihkan terlebih dahulu Siapkan panci, lalu masukkan 170 gram gula pasir Kemudian tambahkan dengan setengah bungkus bubuk agar-agar bening Lanjut, tambahkan dengan 20 gram bubuk jeli, bisa juga pakai nutrijel plain Kemudian tambahkan dengan 1.4 sendok teh garam dan juga secukupnya vanila cair Selanjutnya semua bahan ini akan saya aduk-aduk hingga tercampur merata Kemudian tambahkan dengan 800 ml susu cair Nah untuk susu cairnya ini saya pakai susu cair UHT Flu Cream ya teman-teman Nah selanjutnya puding ini akan saya masak sambil terus diaduk Jadi ini dimasak menggunakan api sedang Untuk penggunaan susu cairnya juga boleh diganti dengan susu kental manis yang dicairkan ya teman-teman Jika pakai susu kental manis, untuk takaran gulanya bisa dikurangi Nah apabila pudingnya sudah mendidih seperti ini, kemudian segera matikan apinya Selanjutnya siapkan loyang ukuran 20 cm yang sebelumnya sudah dibasahi air Lalu tuang pudingnya ini sebanyak kurang lebih 2 sendok sayur terlebih dahulu Kemudian masukkan biskuit oreo yang sudah kita hancurkan tadi ya Nah apabila biskuit oreo-nya sudah masuk semuanya, kemudian timpa lagi menggunakan puding susunya tadi ya Jadi untuk total puding susu yang kita masukkan ini sebanyak kurang lebih 500 ml ya Jika sudah, kemudian ini akan saya sisihkan dan ditunggu hingga benar-benar membeku Nah untuk sisa pudingnya tadi akan saya tambahkan 1-2 bungkus milo bubuk ya teman-teman Jika kalian mau lebih enak boleh pakai 2 bungkus Kemudian ini diaduk-aduk hingga tercampur merata Nah supaya warnanya lebih coklat ini saya tambahkan 1 tetes pasta coklat ya teman-teman Untuk penggunaan pasta coklatnya bisa di-skip Selanjutnya ini disisihkan terlebih dahulu Nah ini puding oreo-nya sudah benar-benar membeku ya teman-teman Kemudian ini bisa dikeluarkan dari loyangnya Untuk cara mengeluarkannya bisa menggunakan bantuan tusuk sate seperti ini ya Nah kemudian pudingnya ini akan saya gulung secara perlahan saja ya Kemudian masukkan pudingnya ke dalam botol minuman yang sebelumnya sudah saya siapkan ya Untuk botol minumannya ini bebas ya kalian juga boleh menggunakan botol air mineral Untuk botolnya ini saya pakai kemasan 1 liter ya Kemudian ini pudingnya akan saya sisihkan terlebih dahulu Selanjutnya panaskan kembali puding milonya tadi sampai benar-benar mendidih seperti ini ya teman-teman Karena kalau kurang panas nanti pudingnya tidak akan menempel Selagi masih panas kemudian tuang puding milonya tadi Ini dituang ke dalam celah-celah puding oreonya tadi ya Gunakan sumpit yang agak panjang seperti ini Untuk merapikan supaya puding milonya ini bisa mengalir sampai ke bagian bawah Nah jadi ini dituang sampai penuh ya teman-teman Nah jika sudah kemudian pudingnya ini akan saya tunggu hingga benar-benar membeku ya Supaya lebih cepat membeku boleh disimpan ke dalam kulkas Nah jika dirasa pudingnya sudah benar-benar membeku Kemudian ini bisa dikeluarkan dari botolnya Untuk mengeluarkan dari botolnya bisa menggunakan bantuan tusuk sate seperti ini ya Nah kemudian ini bisa dipotong-potong sesuai selera Nah untuk hasilnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman Untuk hasilnya ini beneran cantik banget ya Nah untuk resepnya atau bahannya bisa dikreasikan lagi ya teman-teman Karena biasanya beda cetakan takarannya juga akan berbeda Nah untuk takaran gulanya ini bisa ditambah atau bisa dikurangi ya teman-teman Jadi untuk tingkat kemanisan bisa disesuaikan lagi Bagaimana mudah banget kan cara bikinnya Jadi silahkan dicoba ya resepnya Sekian dulu terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya